Hai, selamat datang kembali di channel Taman Kebun Dalam, Alhamdulillah tambah satu. Hai juga, Alhamdulillah tambah satu, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman di mana pun semua teman-teman berada, doa kami yang terbaik, semoga semua teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dan untuk kali ini kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di tahun 2022 ini. Selamat menikmati momen lebaran haji ini bersama keluarga, teman-teman di rumah. Happy Id Mubarak bagi seluruh teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun 2020 ini, dimanapun semua teman-teman berada di seluruh dunia, maupun khususnya di Indonesia. Terima kasih ya, sudah datang untuk episode kali ini di episode Tanaman Termahal kali ini. Tanaman Termahal? Wah, aku suka banget nonton daftar-daftar tanaman yang termahal, apalagi sampai mencapai satusan juta rupiah. Itu yang dipegang juga tanaman termahal, kan? Oh, ini adalah Syngonium Chappens. Tidak seperti kebanyakan Syngonium yang memiliki bentuk daun seperti kepala anak parnah atau arrowhead, maka Syngonium Chappens memiliki bentuk daun berbentuk hati seperti ini. Kemudian daunnya cenderung lebih tebal dibandingkan dengan Syngonium lainnya yang pepri seperti kertas. Itulah kemudian memang beberapa mungkin teman-teman yang tidak mengenalinya akan mengira bahwa ini adalah Philodendron. Ada beberapa spesies yang memiliki daun yang sangat tebal seperti Syngonium Chappens ini, Syngonium yang lainnya adalah mungkin Syngonium Macrophilum, juga Syngonium Frosted Heart. Jadi memang memiliki bentuk yang hampir sama, hampir mirip, dan memiliki kecenderungan daun yang lebih tebal. Itulah kenapa memang saya sangat suka dengan Syngonium Chappens ini. Oh, itu Syngonium juga. Kasi gatal. Wah, pasti mahal tuh. Masuk di dalam daftar tanaman termahal Syngonium ini. Ini, kita lihat nanti apakah Syngonium ini masuk di dalam daftar top 10 Syngonium termahal di tahun 2022 karena episode kali ini adalah 10 Syngonium termahal di tahun 2022 versi channel Taman Kebondalem. Oh, ya, ya, oke. Seperti biasa, untuk daftar tanaman termahal ini akan ada disclaimer. Memang, untuk disclaimer yang pertama bahwa hanya ada satu spesies untuk setiap posisi daftar tanaman termahal kali ini. Kecuali jika memang ada varian dari varian gatanya seperti yang berwarna putih ataupun kuning misalkan, maka akan bisa menempatkan posisi yang berbeda. Kemudian daftar harga ini didapat dari daftar harga yang terdapat di Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Ya, karena memang Tokopedia termasuk dengan sangat representatif, jadi banyak sekali toko-toko yang menjual tanaman di Tokopedia dibandingkan mungkin dengan toko online-toko online dengan platform jual-beli yang sama seperti Tokopedia. Disclaimer kedua, harga pada singgonium ini adalah harga ter-up-to-date pada saat ini di bulan Juli 2022 pada saat video ini dibuat. Harga ini adalah harga yang resmi, harga yang legal, harga yang jelas, harga yang tidak mengada-ada atau istilah kekinianya mengadi-adi. Kemudian harga tidak dibuat-buat oleh kami, juga tidak dibikin-bikin. Tidak direkayasa, tidak memalsukan harga, tidak dimarkup atau dilebih-lebihkan harganya, bukan pembohongan publik, tidak mengelabui publik, tidak asal ngomong, tidak asal mencomot foto atau video dari Google atau Instagram, kemudian mencatat harga seenak udara saja. Harga pada data ini bukanlah settingan supaya viral, tetapi ini adalah fakta real, terpampang nyata, benar apa adanya, bukan bohong-bohongan. Dan sudah masuk di listing di Tokopedia, berarti sudah siap jual. Apakah tokonya terpercaya atau tidak, itu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita gitu ya. Jadi memang ada toko yang terpercaya dan ada pula toko yang sangat kompeten dan menjual dengan tanaman yang asli dan benar dengan harga yang sesuai juga. Jika kita perhatikan, maka harga-harga pada varian-varian variegata tertentu, seperti variegata putih ataupun kuning, pada beberapa toko akan sangat berbeda. Jadi ada beberapa toko dengan variegata yang memang tidak begitu bagus, tetapi dijual sangat mahal. Kemudian di toko yang lain mungkin dengan variegata yang sangat mewah, sangat menor gitu ya, sangat bagus, kemudian coraknya juga sangat mumpuni, maka akan dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan mungkin dengan toko sebelahnya yang menjual dengan variegata yang kurang bagus. Karena memang sangat tergantung pada seller dari masing-masing untuk menentukan harganya. Jadi memang sangat subjektif dan sangat prerogatif dari pihak seller untuk menentukan harga jual dari tanaman yang tergantung pada varian-varian variegatannya. Untuk singgonium dalam daftar ini tidak didasarkan pada satu ukuran tertentu saja, jadi semuanya satu dalam satu ukuran tetapi memang berbeda-beda. Jadi tidak memiliki satu ukuran daun pancing saja, ataupun mungkin dalam ukuran baby atau dalam ukuran yang sudah dewasa dan siap panjang, tetapi memang memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan stok di masing-masing toko yang menjualnya. Disclaimer selanjutnya adalah, karena memang harganya yang sangat mahal, saya tidak tahu sudah berada berapa lama berada di etalase di toko tersebut, karena memang trending tanaman yang sudah mulai menurun menyebabkan demand permintaan terhadap tanaman juga sudah mulai menurun. Kemudian juga memang mungkin hanya pembeli dengan dana jajan tanaman yang besar, yang hanya mampu untuk membelinya. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tanaman dengan harga termahal tersebut masih berada di etalase? Sedangkan jika kita bandingkan dengan spesies dan ukuran yang sama yang dijual di toko lain, maka akan memiliki harga yang jauh lebih murah. Itulah kenapa menjadi sebuah pertanyaan, tetapi karena memang masih berada di etalase, maka masih akan siap jual. Walaupun begitu, karena trend tanaman yang menurun, kemudian slowdown, menyebabkan demand atau permintaan terhadap tanaman juga mulai menurun, tetapi vice versa adalah tanaman, adalah makhluk hidup yang tumbuh dan semakin berkembang, maka akan juga semakin besar, maka harga tanaman juga akan mengikuti dari besar atau dari kedewasaan tanaman yang dijual. Jadi memang harga pasaran untuk tanaman diukur pada standar kekinian pada saat tanaman itu dijual dan terpampang di etalase. Jadi memang sangat tergantung pada besar atau kecilnya dari tanaman, itu juga salah satu yang menentukan dari harga yang terpampang di etalase. Seharusnya ada satu Syngonium yang mampu untuk menempati posisi kelima dengan harga Rp22.500.000, yaitu Syngonium Strawberry Ghost. Tetapi karena ketika saya cek Syngonium ini tidak aktif tokonya, kemudian dari Tokopedia catatannya adalah barang tidak tersedia, jadi sayang sekali Syngonium ini saya eliminasikan. Padahal cantik sekali karena warnanya yang iluminasi gitu ya, seperti transparan, berwarna pink. Seperti warna pink yang transparan, tetapi memiliki gusatan-gusatan merah tulang daun yang spektakuler. Salah satu Syngonium yang tercantik kalau saya bilang dan sangat jarang juga. Syngonium ini dijual di The Garden Shop dengan harga Rp22.500.000, berkedudukan di kota Tanggerang dengan tokonya memiliki bintang 4,9. Catatan di etalase adalah tanaman yang dikirim adalah tanaman yang sesuai dengan foto. Yang ditampilkan tanaman dikirim include pot, pot mungkin menyesuaikan dengan ukuran dan jenis tanaman. Jaminan uang kembali jika tanaman yang dikirim tidak sesuai foto. Harap, tanyakan ter-up-to-date untuk fotonya sebelum check-out. Harga tanaman dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi tanaman dan harga pasar. Jadi jika tanaman tumbuh semakin besar juga memang mungkin akan memiliki harga yang jauh lebih besar. Cuma sayangnya karena memang toko The Garden Shop ini tutup untuk sementara waktu mungkin, kita berharap bahwa The Garden Shop juga akan mulai membuka tokonya kembali. Jadi, Syngonium Strawberry Ghost ini akan tetap tersedia untuk diperjualbelikan karena memang sangat cantik sekali. Oke lah, kalau begitu di posisi ke-10 ada Syngonium Strawberry Ice Ghost dijual dengan harga 5 juta rupiah. Atau jika dalam dolar sebesar 14.845 rupiah, maka akan dijual dengan harga 336 USD dijual di toko Lilloo Garden berkedudukan di Jakarta Barat. Bintangnya adalah 5, jadi bintang 5 juga menandakan satu rekomendasi bagi teman-teman yang ingin membeli. Kemudian, keterangan di atalasannya adalah khusus kolektor. Strawberry Ice Ghost impor motif cantik dan selalu keluar. Kondisi sangat prima. Motif daun dari Syngonium Strawberry Ice Ghost ini seperti Frosted. Jika kita mungkin melihat Syngonium Frosted Heart akan memiliki guratan-guratan. Jadi, seperti penampang es. Penampang es jika dibelah maka akan tampak seperti itu. Kemudian berwarna antara Frost Pink dan hijau cincau, kalian menurut saya. Jadi, memang sangat cantik sekali dan sangat unik. Jadi, memang untuk Syngonium Strawberry Ice Ghost ini juga masih sangat jarang. Jadi, sangat sulit dijelaskan warnanya. Jadi, bisa dilihat di slide-nya seperti gambar-gambar berikut. Seperti hijau lumut mungkin ya. Jadi, memang untuk Syngonium Strawberry Ice Ghost ini sangat cantik sekali. Dengan harga 5 juta rupiah di toko Lilloo Garden. Untuk posisi ke-9, ada Syngonium Angustatum Varigata dijual dengan harga 5 juta rupiah. Atau jika dalam dolar dengan kursus 14.845 rupiahan, maka akan didapat sebesar 336 USD. Yang menjualnya adalah Bonsei Javanis berkedudukan di Kabupaten Bantul. Kemudian bintang tokonya adalah 4,8. Sedangkan catatan di etalase, hanya etalase. Seperti Syngonium Angustatum yang reguler, yang biasa. Karena memang sangat biasa ya untuk Syngonium Angustatum. Saya selalu bilang bahwa Syngonium Angustatum adalah Syngonium yang kadang tumbuh subur gitu ya di kebun-kebun. Tetapi karena memang dia memiliki Varigata, maka faktor Varigatanya menentukan harga jualnya. Sehingga untuk Syngonium Angustatum Varigata ini dijual dengan harga 5 juta rupiah di toko Bonsai Javanis. Di posisi ke-8 ada Syngonium Green Beauty dengan harga 6 juta rupiah. Atau jika dalam dolar, maka akan sebesar 404 USD dijual di toko rumah di Garden berkedudukan di Kabupaten Bogor. Bintangnya sayang sekali 0. Etalase-nya ada catatan rilpik akar sehat. Tanaman hias yang ada di rumah di Garden adalah tanaman rawatan. Akar aktif, pucuk baru sudah ada tanaman dijual, dikirim dengan potnya. Jadi memang catatan itu adalah catatan di etalase. Untuk tokonya sendiri dia memiliki bintang jika dilihat dari produk yang sudah terjual, maka tidak ada data sama sekali. Jadi toko rumah di Garden tidak memiliki catatan produk-produk yang sudah dijual. Karena jika kita melihat di catatan, maka kita akan bisa melihat mungkin item-item dari produk yang dijual dari satu toko. Maka kita menjadi satu rekomendasi jika kita melihat ada produk-produk yang sudah terjual. Tetapi sayang juga karena memang ratingnya 0. Kemudian karena memang mungkin si seller menghapus dari data produk yang terjual, sehingga tidak memiliki rating, itu juga mungkin satu kemungkinan. Tetapi toko rumah di Garden itu membuat story atau live event. Jadi kita bisa lihat secara langsung si seller. Untuk singgonium green beauty-nya sendiri, kebalikan dari pink beauty yang campuran hijau dan pink, maka green beauty adalah perpaduan antara hijau dan putih. Warna kem kalian lebih berwarna keputihan, jika dilihat dari fotonya, maka akan lebih berwarna kem, jika secara lebih detail kita akan melihatnya. Tetapi memang untuk green beauty ini juga sangat cantik sekali karena memang farigatannya canggih gitu ya, sektoral. Jadi memang seperti pink beauty, hanya saja ini berwarna hijau untuk hargatannya. Jadi memang sangat cantik. Di posisi ketujuh ada singgonium panda galaxy war. Dijual dengan harga Rp 7.280.000 atau dalam dolar sebesar 430 USD. Dijual di toko Optima Shop berkedudukan di Kabupaten Tanggerang dengan bintang tokonya adalah Rp 4.9. Untuk keterangan di etalase-nya, hanya selamat datang di toko kami, bla 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 bla, menjelaskan tentang tokonya sendiri gitu ya. Bukan tentang tanamannya, yang menjual bermacam-macam produk seperti proyektor, kemudian ada CPU, kemudian ada mousepad, bola pingpong, bola biliar, pupuk bahkan hingga baju jersey. Sedangkan singgonium panda galaxy war ini memiliki bentuk dasar atau bentuk daun seperti arrow head shape atau seperti kepala anak panah. Bentuk yang sangat dasar untuk singgonium. Kemudian warnanya yang sangat cantik karena berbintik-bintik, mungkin berwarna krem gitu ya, karena saya juga belum pernah meet in person dengan singgonium panda galaxy war ini. Jadi seperti mungkin take constellation dengan dasar warna hijau muda gitu ya, jadi memang sangat cantik. Ada juga yang memiliki vari gata campuran yang sektoral ataupun chunky, jadi bercampur tetapi lebih dominan dengan bitik-bintik yang berwarna krem. Jadi memang untuk singgonium panda galaxy war ini memang sangat cantik. Dan memang untuk harga yang 7.280.000 ini memang mungkin akan sangat sesuai gitu ya, karena memang sangat cantik sekali, sangat gorgeous. Di posisi ke-6 ada singgonium pink beauty. Tidak seperti singgonium green beauty yang menempati posisi ke-8, maka singgonium pink beauty yang menempati posisi ke-6 ini dihargai sebesar 10.875.000 rupiah. Dijual di toko Cintami Atmaja, kayak nama asis nih ya, Cintami Atmaja, berkedudukan di Jakarta Selatan, tetapi ratingnya adalah 0. Belum ada data atau produk yang terjual dari 260 produk untuk keterangan di etalasannya hanyalah ready stock. Dan juga penjelasan tentang jam toko buka, kemudian promo, diskon-diskon, seperti itu. Jadi memang ready stock untuk keterangan di etalasannya adalah tanaman yang akan dikirim. Jadi hanya sekedar contoh. Mungkin juga adalah pihak si seller, rada-rada males, untuk mengupdate atau membuat satu foto sesuai picture atau sesuai gambar, maka biasanya si seller hanya akan menempatkan satu foto sebagai foto contoh untuk tanaman yang dijual. Tetapi karena memang untuk toko ini memiliki produk yang sangat banyak, yaitu sebesar 260 produk, tetapi tidak ada data yang terjual dari produk-produknya, maka secara pribadi saya tidak rekomendasi banget untuk Singgonium Pink Beauty ini karena campurannya dan perpaduannya antara pink dan hijau. Jadi memang sangat cantik dan perpaduannya sangat serasi. Sangat-sangat stunning gitu ya. Berbeda mungkin seperti Singgonium Pink Space, karena memang hijaunya lebih prominent, lebih tajam. Tetapi memang untuk Singgonium Pink Beauty ini dengan harga Rp10.875 juta, terpampang, nyata, masih belisting, jadi masih bisa diperjual belikan, tetapi memang tidak rekomendasi banget. Karena memang dari jika kita melihat tokonya, rasanya akan sangat sedikit meragukan. Dan karena saya juga memang belum pernah membeli di toko dari Cintami Atmaja ini. Nah, artis itu namanya Cintami Atma Negara, kalau tidak salah. Jadi memang rada-rada mirip ya, Cintami Atma Negara dan Cintami Atmaja. Sorry. Untuk posisi 5, ada Singgonium Majesty. Saya baru dengar nih, ada Singgonium yang bernama Singgonium Majesty. Dijual dengan harga sebesar Rp13.500.000 atau jika dalam dolar, sebesar Rp909.000. Dijual di toko lainungan kamera berkedudukan di kota Banjar, tetapi sayang tokonya tidak memiliki rating, karena jika dilihat, maka toko lainungan kamera ini belum menjual satu pun produk. Jadi memang secara opini pribadi tidak rekomendasi banget, karena akan sangat dipertanyakan validitas, kondite dari si toko sendiri dengan produk yang tidak ada sama sekali, tetapi terkadang menjual produk yang sangat banyak. Salah satu Singgonium tersantik dengan warna farigata putih dan hijau yang sangat sektoral, hampir mirip seperti Singgonium Trigging, hanya saja jika Singgonium Trigging memiliki farigata hijau yang memiliki corak bergradasi, sedangkan untuk Singgonium Majesty ini lebih hijaunya lebih sektoral gitu ya, lebih cangky, jadi memang sangat cantik. Dan sayangnya, toko selernya tidak kompeten, karena tidak memiliki satu rating pun, ada 186 produk di tokonya, tetapi tidak ada satu pun produk yang dijual. Jadi, untuk toko-toko seperti ini memang menjadi sangat berhati-hati, karena memang mungkin untuk validitas kompetensi tokonya sendiri patut dipertanyakan. Jadi, walaupun begitu, karena memang masih berada di etalase toko, maka Singgonium Majesty ini tetap siap jual. Di posisi keempat, ada Singgonium Chiapens Farigata 4 daun. Saya kirain itu yang menempati posisi keempat, ternyata bukan. Jadi, Singgonium Chiapens Farigata ini ternyata dijual di toko Sunflower Floris, berkedudukan di kota Tanggerang. Sayangnya untuk rating tokonya sangat rendah, yaitu 4,3 bintang. Kemudian etalase-nya hanya mengatakan etalase dijual dengan harga 31 juta rupiah. Sangat mahal sekali ya untuk Singgonium Chiapens Farigata ini dan menjadi salah satu tanaman Farigata yang mungkin banyak dicari juga untuk tahun 2022 ini. Ada beberapa tanaman yang lain tetap mungkin di episode mendatang ya. Kemudian juga, jika teman-teman belum tahu, maka Singgonium Chiapens ini akan sering sekali dikira sebagai Philodendron atau kadang dianggap sama dengan Singgonium Makropilum. Padahal Singgonium Chiapens sendiri dan Singgonium Makropilum adalah dua spesies yang berbeda. Jadi memang untuk Singgonium Chiapens yang Farigata ini karena memang Farigata juga menentukan dari harga jualnya juga memang menjadi sangat mahal, sangat cantik sekali dan menjadi salah satu mungkin teman-teman yang bosan dengan Farigata-Farigata Monstera ataupun Philodendron, maka untuk Singgonium Chiapens ini menjadi salah satu pilihan bentuk doanya berbentuk hati, tidak seperti Singgonium lainnya yang berbentuk Arrohead atau kepala anak panah, kemudian juga memiliki ketebalan daun yang sangat tebal dibandingkan dengan Singgonium yang lain yang peperi seperti kertas, sangat tipis, jadi memang untuk Singgonium Chiapens memang sangat tebal ya, jadi memang menjadi salah satu pilihan jika teman-teman suka dengan karakteristik tanaman daun yang memiliki ketebalan tertentu, jadi memang untuk Singgonium Chiapens ini rekomendasi banget juga untuk teman-teman, jadi ada beberapa Singgonium Chiapens dengan Farigata yang lebih bagus dibandingkan Singgonium Chiapens Farigata dengan harga 31 juta rupiah dan dijual juga dengan sangat murah, tidak semahal 31 juta rupiah ini dan memiliki Farigata yang sangat cantik, jadi rekomendasi banget untuk Singgonium Chiapens Farigata seperti yang punya kalau itu ya, jadi memang sangat cantik sekali rekomendasi banget untuk Singgonium Chiapens Farigata untuk tanaman di tahun 2022 ini. Ini juga Singgonium Chiapens Farigata cantik ya, karena memang Farigata menampilkan satu kelebihan membuatnya lebih menarik dibandingkan dengan Singgonium Chiapens atau tanaman lain yang cenderung plain hijau Farigata memberikan satu nuansa yang lebih menarik lagi untuk tanaman. Oh, kirain Singgonium ini harganya 31 juta dan menempat di posisi keempat sedangkan untuk posisi ke tiga ada Singgonium Red Spot Tri-Color yang dijual dengan harga 32 juta rupiah atau jika dalam dolar maka dijual sebesar 2.155 dijual di Greenhouse Plain berkedudukan di kota Depok bintang tokonya adalah 5 sedangkan untuk keterangan di etalase hanya etalase jadi untuk Red Spot ini hampir mirip mungkin seperti Pink Space hanya lebih kemerahan untuk Farigata bagian warna merahnya bercampur juga dengan Farigata yang berwarna putih dan hijau jadi ada tiga warna itulah kenapa kemudian dinamakan sebagai Singgonium Red Spot Tri-Color salah satu spesies Singgonium yang paling outstanding dalam opini saya karena corak Farigatanya ada tiga kemudian juga cenderung lebih merah dibandingkan warna pink jadi memang lebih spektakuler lebih cantuk untuk Singgonium Red Spot Tri-Color ini tetapi jika kita lihat di toko Greenhouse Plain akan ada Singgonium Red Spot Tri-Color dijual dalam harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang berharga 32 juta rupiah ini walaupun masih berada di dalam toko yang sama itulah kenapa kemudian memang menjadi satu pertanyaan kemudian jika ter-up to date untuk harga saat ini kenapa untuk tanaman dengan harga yang paling mahal ini masih bertengger di etalase di posisi kedua biasanya ini untuk ibu-ibu atau emak-emak cewek-cewek ini suka dengan yang warnanya pink-pink tetapi bukan pink spot ataupun pink splash ataupun pink yang lainnya tetapi di posisi kedua adalah Singgonium Strawberry Milk walaupun tidak mengatakan pink tetapi untuk strawberry milk sendiri memiliki warna pink bercampur dengan putih susu jadi memang perpaduan antara pink pastel lebih ke pink pastel dan putih susu menjadi perpaduan yang sangat unik sekali dijual dengan harga 35 juta rupiah sama dengan posisi pertama di posisi pertama ada Singgonium selanjutnya berkati dengan harga yang sama yaitu 35 juta tetapi karena memang untuk Singgonium strawberry milk ini karena banyak disukai akhirnya memang mungkin berpengaruh pada semakin menurutnya harga jika dibandingkan dengan Singgonium di posisi pertama dijual di toko Al-Fatih eh bukan di toko Greenhouse Plant atau jika dalam dolar maka akan dijual dengan harga 2357 US Greenhouse Plant sendiri berkedudukan di kota Depok kemudian bintang tokonya adalah 4,3 ketetangan di etalasannya hanya 6-7 daun jadi untuk Singgonium strawberry milk ini berada di posisi 7 daun mungkin saat ini sudah menuju 8 daun mungkin ya karena memang pertumbuhan untuk Singgonium sangat cepat jadi memang dalam jangka waktu 1 bulan akan bertambah 1 atau 2 daun jadi memang sangat cepat sekali hampir mirip seperti dengan Singgonium milk confetti hanya saja jika milk confetti lebih berbintik-bintik ada bintik-bintik variatannya untuk Singgonium strawberry milk ini lebih sektoral lebih chunky lebih seperti mungkin Singgonium pink splash tetapi hanya ini berwarna pink pastel dan putih susu jadi campuran kedua warnanya sangat cantik sekali sangat pasti cewek-cewek sangat suka dengan Singgonium yang berwarna pink atau tanaman yang berwarna pink atau merah ada juga yang half moon jadi untuk varigatanya seperti splash seperti pink splash juga warnanya pink pastel itu yang memang sangat menarik jadi memang untuk strawberry milk ini menjadi satu rekomendasi buat teman-teman yang suka dengan Singgonium atau tanaman-tanaman yang berwarna pink atau merah jadi sekali lagi pink strawberry milk juga menjadi salah satu tanaman dan bisa didapatkan dengan bibit yang dijual di Tokopedia dengan harga yang jauh lebih murah juga tetapi memang mungkin harganya masih sangat mahal jika dibandingkan dengan pink spot ataupun pink splash jadi kalau gak punya dana kumpulkan uang kemudian bisa membeli dari salah satu koleksi dari Singgonium strawberry milk ini dan di posisi teratas di nomor satu ada Singgonium scrambled egg dijual dengan harga 35 juta rupiah atau jika dalam dolar maka akan didapat sebesar 2357 USD dijual di toko Al-Fatih Garden berkedudukan di kota Depok bintang tokonya adalah 4,8 dan keterangan di etalase adalah sesuai gambar jadi sesuai foto sesuai gambar sesuai picture adalah salah satu tanda toko yang baik sebenarnya salah satu varian dari Singgonium Wainlandi menurut saya di samping Singgonium Rai dengan bentuk yang hampir sama seperti Wainlandi tetapi lebih membulat dan memiliki corak pasigata yang berwarna hijau min memiliki bercak-bercak di bagian tengah daunnya yang biasa terdapat seperti di Singgonium Wainlandi tetapi ini lebih memiliki warna yang hijau min jadi memang sangat cantik kemudian juga bentuk daunnya yang lebih membulat jika dibandingkan dengan Singgonium Wainlandi yang cenderung lebih memanjang jadi memiliki mutasi genetik warna pada pola silver di bagian tengah daunnya kemudian bervariasi bergradasi memiliki kadang juga bercak-bercak dari warna kuning hingga warna silver ada satu lagi varian dari Singgonium ini yaitu Singgonium Rai yang memiliki warna cenderung lebih kecoklatan jadi memang sedikit berbeda dibandingkan dengan Singgonium Scrambled Jadi memang untuk Scrambled ini jika dibandingkan dengan di posisi kedua Singgonium Strawberry Milk yang memiliki harian sama tetapi untuk Singgonium Scrambled Act rasanya lebih jarang diminati jika dibandingkan dengan Singgonium Scrambled Milk itulah kenapa kemudian Singgonium Scrambled Act berada di posisi pertama ya itu adalah posisi dari 10 Singgonium termahal di tahun 2022 ini yang ter-up-to-date hingga di bulan Juli 2022 jadi memang sangat ter-up-to-date harganya karena masih terpampang di etalase jadi untuk harga-harganya juga tidak dibuat-buat tidak dibikin-bikin tidak direkayasa sangat menarik sekali untuk berbagi berbagi sharing tentang penaman tanaman termahal kan jika teman-teman suka dengan video kali ini please like comment dan subscribe saya sangat menghargainya sekali demi semakin berkembangan channel Taman Kebong Dalam pinjem dong singgoniumnya oh iya silahkan ya ini untuk singgonium capen spartigata ini akan dibahas di episode selanjutnya dimana dibelinya kemudian kita tag banyak lainnya tentang singgonium capen spartigata ini jadi seperti yang juga disebutkan tadi jika teman-teman suka dengan video kali ini please like comment dan subscribe sampai jumpa lagi see you bye bye